Intro Kembali lagi bersama saya Pradev Kumar dalam acara Arena Olahraga Belum lama ini sebuah kabar tentang pelaksanaan MotoGP 2020 menyeruak di tengah pandemi COVID-19 yang nyatanya cukup mengganggu berbagai gelaran olahraga di dunia Namun sebuah berita muncul dari CEO Dorna Sport, Carmelo Espelata Langsung saja kita simak bersama-sama seperti apa liputannya CEO Dorna Sport, Carmelo Espelata memberikan informasi terbaru mengenai rencana menyelamatkan MotoGP tahun 2020 Ia mengaku akan menggunakan opsi menyelesaikan musim MotoGP 2020 dengan basis di Eropa yang rencananya akan berlangsung antara Juli hingga November tahun ini Seperti diketahui, pandemi virus corona telah menyebabkan gelaran MotoGP 2020 urung digelar awal Maret lalu di mana MotoGP 2020 yang awalnya direncanakan berlangsung di sirkuit Losail Qatar tersebut harus tertunda akibat adanya pandemi COVID-19 Situasi ini membuat Dorna harus memutar otak mengingat seri balapan pada musim ini berjumlah 20 seri Espelata mengatakan Dorna tetap terbuka untuk semua opsi termaksud menggelar balapan tanpa penonton hingga menggelar balapan di sirkuit yang sama Meski demikian, sejauh ini Dorna masih berpedoman bahwa balapan musim ini akan berbasis di Eropa sehingga perjalanan satu negara ke negara lain dapat dilalui dengan jalur darat Carmelo Espelata mengaku optimistis jika ajang MotoGP 2020 dapat digelar pada akhir Juli 2020 dengan menggelar seri awal tersebut di benua Eropa Espelata sendiri mengungkapkan dari belasan surat elektronik masing-masing tim Maka tim pabrikan setidaknya membutuhkan minimal 40 orang kru serta tim satelit yang membutuhkan setidaknya 25 orang kru pada setiap pertandingan Selama berlangsungnya balapan nantipun, tamu undangan, perwakilan sponsor Bagi pemirsa di rumah yang ingin menjalani pola hidup sehat berikut ini kami memiliki informasi untuk dapat menjalankan aktivitas berolahraga di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini membatasi ruang gerak kita untuk beraktivitas Tapi Anda tidak perlu khawatir karena sebenarnya beragam aktivitas keseharian kita dapat dilakukan dan dapat memacu gerak jantung kita untuk tetap sehat Seperti apa informasinya kita lihat bersama-sama Berpuasa di tengah pandemi virus corona membuat kita harus ekstra memperhatikan dan juga menjaga kebugaran tubuh agar imunitas selalu tetap terjaga Olahraga merupakan salah satu cara untuk dapat menjaga imunitas tubuh agar selalu dapat berada pada kondisi yang prima Akan tetapi, berpuasa di tengah pandemi seperti saat ini bukanlah hal yang mudah Bahkan ada sebagian orang yang justru hanya berdiam diri di rumah dan tidak sedikit pula yang tetap melakukan aktivitas olahraga Namun tidak memperdulikan kesehatannya dan juga tidak menjalankan anjuran pemerintah Lantas, olahraga apa saja yang baik dilakukan saat berpuasa di tengah kondisi pandemi virus corona seperti saat ini? Hal terpenting yang perlu diperhatikan ketika sedang berpuasa di tengah pandemi seperti saat ini adalah Hindari olahraga dengan intensitas tinggi dan berdurasi panjang Karena ketika hal tersebut dilakukan, bukannya menjaga imunitas tubuh malah justru dapat menurunkan imunitas ketika sedang menjalankan ibadah puasa Lakukanlah olahraga yang berintensitas rendah hingga sedang dengan durasi yang terbilang cukup singkat Aktivitas olahraga tersebut dapat dilakukan selama 30 menit sampai dengan 45 menit setiap harinya Kardio merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk dilakukan ketika kita menjalani ibadah puasa di tengah pandemi virus corona seperti saat ini Olahraga kardio sendiri merupakan kegiatan olah tubuh yang bertujuan memperkuat jantung dan paru-paru Selain mampu memperbaiki fungsi tubuh dalam memanfaatkan oksigen Olahraga kardio juga bermanfaat memperbaiki denyut jantung, tekanan darah, dan juga pernafasan Terdapat banyak sekali jenis olahraga kardio sederhana yang sebaiknya bisa Anda lakukan sehari-hari Misalnya berjalan kaki, naik turun tangga, berlari, bersepeda, dan juga berenang Beberapa pilihan olahraga tersebut merupakan aktivitas yang dekat dengan keseharian Tidak memerlukan biaya yang besar, namun hanya diperlukan niat untuk melakukannya Lakukan olahraga tersebut dengan intensitas yang terbilang ringan dan singkat Dimana baiknya dilakukan sekitar 30 menit menjelang berbuka puasa Agar kesegaran tubuh tetap terjaga Dan jangan lupa, tetap gunakan alat pelindung diri Agar Anda terhindar dari paparan virus corona yang saat ini tengah mewabah Ingat, selalu berolahraga Agar kita senantiasa memiliki tubuh yang sehat dan juga imunitas yang prima Meski sedang berpuasa di tengah pandemi seperti saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!